Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala macam kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan mereview sebuah makanan yang sudah ada dari zaman dulu ya makanan itu adalah buah-buah itu bernama buah siwalan mungkin diantara kalian sudah pernah mendengarnya ya jadi eh buah ini di apa namanya diperkirakan atau mungkin awal-awal munculnya itu ramainya itu ada di Madura ya kalau tidak salah di sekitar Jawa Timur lah ya Jawa Timur kemudian masuk di berbagai macam daerah nah buah ini khas ya jadi dia seperti kelapa tapi bentuknya kecil tapi dalamnya itu seperti jeli atau seperti kalau kalian pernah melihat kolang kaling ya sejenis itulah ya yang menarik disini adalah siwalan itu di dalamnya ada airnya jadi ketika buahnya itu kita makan biasanya akan muncul-muncul air keluar dari dalam buahnya itu yang membuat kita ketika makan terasa segar ya selain kenyal tapi dalamnya juga ada airnya yang kadang juga rasanya juga manis seperti air kelapa gitu ya nah buah ini juga dapat digunakan untuk minuman berfermentasi atau orang-orang itu menyebutnya leken ya atau ada juga yang menyebutnya sebagai tua ya namanya fermentasi pasti nanti ada alkoholnya ya Cuma di sini kita tidak membahas leketnya atau tuanya kita akan membahas di buahnya aja ya Nah buahnya ini untuk yang berwarna tua atau berwarna gelap itu siwalanya itu biasanya didalamnya cenderung atau relatif lebih keras sedangkan untuk yang berwarna muda itu masih berwarna hijau ya ada jadi warna gelapnya itu masih sedikit jadi dia rasanya itu cenderung lebih ke empuk ya cuman sebenarnya kita juga tidak bisa menentukan secara pasti mana yang tua dan yang muda tapi kurang lebih kurang lebih seperti itu karena ada beberapa orang yang cenderung lebih memilih siwalan yang tua daripada siwalan yang muda karena dia lebih mencari tekstur kerasnya itu ya Oke nanti kita akan coba buka bersama ya hasilnya seperti apa Oke disini kita sudah ada buah siwalannya ya jadi ini adalah kulit luar dari buah siwalannya jadi didalamnya itu bentuknya akan seperti ini ya jadi ada ada putih-putihnya dikalau kalian pernah Hai makan kolang kalengnya agar-agar begitu kurang lebih bentuknya seperti itu bisa kita kepas dulu dikalau Oke kurang lebih bentuknya seperti ini ya jadi dia kenyal-kenyal gitu jadi kalau dia dimakan itu ada airnya ya airnya yang biasanya enak yang dicari oleh anak kecil ya Coba kita buka apakah ada airnya ya ini ada airnya ya oke jadi ini ada airnya ya kalau kita buka tuh nah ini ada airnya kelihatan kan nah ini airnya airnya ini yang membuat enak ya ini di dalamnya ada airnya oke eh mungkin sekian dari video kali ini apakah kalian pernah mencoba memakan buah siwalan ini Hai jika kalian sudah pernah silakan komentar di bawah ya dan silakan komen kalau ingin request video-video lainnya dari channel ini Terima kasih sampai jumpa di berikutnya dan salam nostalgi selamat menikmati